Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Ini sementara tentang tanaman durian Durian yang dibawah usia 1 tahun Ini durian bower yang kemarin saya update Update dengan pupukan Pupuk NPN 1616 Nah disini saya melakukan penyiraman Ya sahabat Seperti ini saya kocor terus Ini sudah lebih daripada setengah jam Karena suhu udaranya disini sangat panas sekali sahabat Diperkirakan sekitar 35 ke atas ya Derajat celcius suhunya Makanya itu saya kuat sekali ini Terus melakukan penyiraman Sampai Karena disini kan alur pipa disini kan Di bawahnya semua ada banyak tanaman saya Jadi saya kasih bolong terus Untuk melakukan penyirapan disini Dan disana juga ada tanaman durian bower Durian hitam di bawah musangki Nah disini sekaligus saya melakukan Pakai cekannya pengontrolan daun Pada tanaman durian bower Dan ternyata disini ada Kena kutu lipat Kutu lipat seperti ini Dan segera saya akan melakukan Penyemprotan inseksida Memakai bahan aktif Kimia Sahabat ya secara Mekanisnya saya disini Untuk melakukan perawatan Terutama pada daun Jika lebih bagusnya lagi Sekaligus melakukan Penambahan ya Kupuk daun seperti Gadasildeh itu bagus juga Nah ini daun tuanya Kering begini Berarti normal dalam pertumbuhannya Sebuah tanaman Jika daun tuanya ini mulai kering Jangan sampai daun mudanya aja yang kering ya Berarti tanda tanya Kosong kering itu Operosis ya dari pupuk itu sendiri Dari pupuk sintetis Nah disinilah seperti inilah keadaannya ya Sahabat kenapa Disini saya kuat menyiramnya Karena disini Dari tadi tuh Enggak menggendang airnya ya Terus dia Meresap ke bawah Lebih daripada 20 liter ya Mungkin Sudah saya biarkan disini airnya Nah disini Sebelum itu kan Batu-batu disini ya Batu tanahnya tandus Maka dari itu Kita imbangi Melakukan pemupukan Penyiraman Pemupukan juga kan Jangan terlalu Diperbanyak kimia Boleh kimia Tapi yang penting kan seimbang dengan pupuk organiknya Dan penyiraman juga harus kuat Karena disambing itu kimia kan beda dengan pupuk organik Disini pupuk kimia kekurangannya bisa memperkeras tanah Dan membuat tanah itu tandus atau rusak Bedanya dengan tanaman pupuk Pupuk organik atau pupuk kompos Makanya disini rumputnya saya biarkan timbul disini Kemudian saya Dibiarkan disini Geletakin nanti terus Sudah lapuk ya Disekitarannya agar tanaman gurian bawa saya disini Tetap gembur tanahnya ya Jadi saya tidak hanya melakukan Perawatan pada tanaman guriannya saja Seperti daunnya Atau batangnya Atau pemupukan Tapi tanahnya juga perlu kita Ini ya Terus perbaiki tanahnya ya Supaya tidak gembur Ini kan batu Tapi alhamdulillah Tanaman gurian musangking Itu bower yang di bawah juga Bagus Ada bower sama seumuran Seperti ini Kurang daripada satu tahun Tapi alhamdulillah Ini sangat sehat Kenapa saya update terus tanaman durian yang melalui gembur buah Karena tanaman di bawah usia setahun itu sangat perlu sekali Perawatan, pemupukan, dan penyiraman Apalagi ini penyiraman di musim kemarau harus kita betul-betul perhatikan sahabat Dan saya siapkan tanki ini untuk melakukan Insectisida pada tanaman durian bower Khususnya untuk daun Agar tanaman durian disini Durian bower disini Daunnya tidak pernah penyakit Jadi bagaimana Kita mau menghasilkan buah yang berkualitas Secara produktivitasnya Sementara Fisiknya Karena tubuhnya tanaman durian disini Dan imunnya tidak dikatakan Begitu ya sahabat ya Jadi kalau buah itu Nomor sekian Yang penting Pertumbuhannya dulu Karena pertumbuhan seperti ini Sangat perlu sekali melakukan perawatan Penyiraman, penyemprotan Dan pupuk pun Pupuk organik ya Ataupun pupuk nitrogen Yang usuran nitrogen Baik dengan pupuk Kimia juga yang penting Dengan Unsur senyawa yang Sama Seperti kebutuhan nitrogen yang kita perhatikan Jangan lupa Kalau kita mau menyemprot Dengan pupuk Apa namanya Benar-benar aktif kimia Seperti decis ya Ataupun mau pengisida Di Tanaman durian disini Sahabat Harus pakai masker ya Dan jangan Gak boleh Daunnya disentuh Setelah kita melakukan Penyemprotan obat Kimia Baik saya akan lakukan Menyemprotan Sekaligus dia dibiarkan Tanahnya lembab dulu Yang penting Tidak menggenang Diserap langsung Oleh akar Ke tanah Dan menjaga Porositas tanahnya itu Tetap dia gembur Baik saya akan lanjut Melakukan penyemprotan Pada tanaman Durian bawor saya disini Karena Bukan hanya Bawar saya disini Yang selalu selakukan penyemprotan Sementara durian Durian hitam Mesangking Durian matahari Dan durian Yang lainnya juga Saya terus melakukan Perawatan Perawatan durian disini Sampai Pertumbuhan ini benar-benar Maksimal Oke akan saya lanjut Pelakukan penyemprotan Baik sahabat Untuk penyemprotan Interval penyemprotannya Bisa dilakukan Setiap 21 kali Sampai keadaan Dia normal Kembali Dan Ulat-ulat yang ada di daunnya Itu dilakukan Bisa dilakukan dengan decis Untuk bahan Dan untuk decisi daunnya Bisa digabung dengan Dasil daun Atau akan hasil di Semasa Rasul Atau Atau akan Hidup Dan Sekarang langsung beralih ke Tanaman durian melihat musang di mana dulu yang sampai disini sudah bisa tetap usianya sekarang nah di sore hari ini untuk penyemprot tahun ini yang setidak sudah dua kali disini keadanya masuk informal karena lingkungan ruang lingkungan itu terlalu banyak sama ayah berdiri karena melihat sekitar dekat-dekat rumah atau ramal-ramal yang lingkungannya lebih banyak tapi yang jelas disini sahabat yang kita melakukan penyemprotan-penyemprotan penyemprotan penyemprotan penggunaan yang ada di kebun kita disini harus kita bersihkan agar menjaga hama karena rumput-rumput di sekitaran disini bisa dijadikan tempat menang para virus oleh kutu daun kutu kebul dan hama-hama yang lainnya yang bisa menyerang ketanaman durian kita ketika dicacerin oleh air hujan dan ditiup oleh angin untuk penyemprotan dibalik daunnya itu yaitu stomata ya karena hama-hama disitu biasanya dimuntutnya dibalik daun tanaman durian karena hama tidak menyukai sekali para sinar matahari langsung karena dia tempat pelindung untuk hingga di sekitaran daun itu untuk menghindari matahari dia menyemprot di sekitaran opat penyemprotan kalau stomata daun bisa kita semprot langsung disakan pakai masker dan setelah kita menemprot penyemprotan disakan jangan sampai kita semprot juga secara langsung daunnya karena disitu ada opat kimia aktif bisa terpapar oleh kimia terlaluan tubuh jadi usahakan jangan sampai dicacerin Hai itu terlalu beralih ke tanaman durian Bawor tanaman durian Bawor tadi sudah tidak sempurna kita melakukan penyemprotan lagi karena disini sudah banyak tutup-tutup pada tanaman daun durian Bawor di sini lipat dan sekaligus melakukan penyiraman sampai benar-benar lembab permukaan salah tanaman durian oke baiknya itu saja sedikit tutorial dari saya tips ya untuk melakukan perawatan tanaman durian Bawor berusia satu tahun mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe-nya saya banyak terima kasih juga dan jika video ini bermanfaat silakan tekan like share dan subscribe-nya ya sahabat dan ketemu lagi di video saya berikutnya tentang seputaran tanaman durian tentang perawatan pemupukan dan penyiraman bulan-bulan ini bermanfaat selalu saya melanjutkan aktivitas merawat tanaman durian saya yang lainnya saya undur diri di video ini mohon maaf saya lihat kekurangannya dan terima kasih banyak atas segala lupaannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati